Intro Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol melaksanakan reses di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Repol mengaku siap menampung seluruh aspirasi masyarakat agar dapat ditindak lanjuti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol melaksanakan reses di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Kegiatan reses di Dapil 6 Masa Sidang 2 tahun 2024 ini dihadiri oleh ratusan masyarakat yang sangat antusias terutama untuk penyalurkan aspirasi agar dapat ditindak lanjuti dan dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten Kampar Dalam sambutannya Repol mengaku reses yang digelar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat yang selama ini dialami Sehingga hal ini dapat segera ditindak lanjuti dan dapat dituntaskan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kampar ke depan Pak Tamo reses iku menyeram aspirasi Aspirasi banyak, tidak tertampung oleh saging banyak Tadi Pak Dura aja lah banyak sampaikan Ambo memang lipek kaya itu menghayalkan, membayangkan ada gurur si kocik Iya kan? Tapi tompek sampai ikut alih dah Lahannya Gurur Di situ bisa Mada yang Apa itu adalah Awlawat Kalau memini Tanggung Agak lapang Satu saat Ustamanya Niat kan rencana Tadi setelah Pak Campak Lurang kau pedato Tak bayang Mereka Mungkin gak Dia ikut lama Menyompik Dulu Aku ingin ikut kau Pakai Pakai Apa Apa nama kau Tribun Stadion Bayang kami dulu Coba luar Dokik sawit tuh Teribu Stadionnya Tapi Nggak ada Bebas Apa Mupakat Jalan Kau dipindahkan ke belakang Tiba Mutat Itu bayangan kami dulu Nggak ada Mupakat dengan Demilahan Maka akhirnya Bangun Nama itu Simple Senahana Itu aspirasi Tentu ada Aspirasi kami Akan tampung Itu Poin pertama Poin Kau dulu Yang kami sampaikan Kami Terima kasih banyak Kepada masa Ketipekain Yang telah Magi kepercayaan Ambo 20 tahun Ambo Sebagai anggota DPRD Kampak 20 tahun Dari Dari Tamat Ambo 2001 Kuliah Masuk Kolkah 2002 Dari Dari Sampai Gini 20 tahun Lurah Lipat Kain Andi Sukma Mengaku masyarakat Selama ini Sangat mendambakan Adanya pembinaan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Masyarakat Pihaknya Berharap Seluruh keluar Masyarakat Yang berada Di desa Lipat Kain Dapat Segera Ditindak Lanjuti Salah satunya Adalah Pembangunan Gorser Baguna Yang sangat Dibutuhkan Masyarakat Yang pertama Kami Untuk Pajikan Dikupasi Pada Bapak Maksud Dikupasi Yang Maksudah Maksudah Dikupasi Dikupasi Sehingga Apa-apa Yang diaspirasi Langsung Sampai Dikupasi 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 Memang Maksudah Sampai Sampai Yang Maksudah Dikupasi Maksudah Dikupasi Ini Tokoh Masyarakat Kampar Kiri Eko Fernanda Mengaku Selama ini Masyarakat Selalu Merasakan Dampak Pembangunan Yang Sudah Diusulkan Oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Repol Terutama Pembangunan Infrastruktur Yang Sangat Didambahkan Masyarakat Apalagi Selama Ini Masyarakat Di Kelurahan Dipat Kain Sangat Dekat Dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol Selama Ini Keluruh Repol Turun Reses Ini Menyerah Aspirasi Masyarakat Yang Mana Sesuatu Keluhan 80% Terhasil Dan Memang Banyaknya Dibilang Infrastruktur Baik Itu Sifatnya Di Lingkungan Kurahan Maupun Yang Ada Di Menanggapi Keluhan Ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol Mengaku Siap Menampung Seluruh Aspirasi Masyarakat Agar Dapat Ditindak Lanjuti Apalagi Dirinya Berasal Dari Kampar Kiri Sehingga Seluruh Keluhan Masyarakat Yang Sudah Disampaikan Dapat Lebih Diprioritaskan Repol Mengaku Setau Ini Sudah Maksimal Berbuat Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Berada Di Kecamatan Kampar Kiri Aspirasi Banyak Ada Sampaikan Tadi Macam-macam Ada Minta Bangun Gedung Sebab Guna Ada Lapangan Bola Kemudian Jalan 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 Yang Diperkain Jalan Jalan Poros Itu Yang Dihasilkan Yang Di Perkain Repol Perjanji Seluruh Seluruh Aspirasi Yang Sudah Ditampung Akan Menjadi Prioritas Untuk Ditindak Lanjuti Hingga Akhir Masa Jabatan Dirinya Pada Agustus Mendatang Dari Kampar Yogi Sasta Dan Eka Putra Melaporkan Kampar Kampar